Shalom saudara yang terkasih, voice of bass terletak dalam minggu ini berjudul rumah. Arahan dan perencanaan Tuhan bagi kita semakin jelas ketika dunia ini mengalami pandemi pesisik segeras yang masih berlangsung sampai saat ini. Akibatnya, sesuai dengan protokol kesehatan, kegiatan kehidupan manusia dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Nah, rumah menjadi berubah fungsi atau menjadi multifungsi? Rumah digunakan di segala kegiatan seperti belajar, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan keadaan rumah kita? Apakah sudah berubah fungsi atau masih sama seperti sebelum COVID-19 ini terjadi? Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala kita mengacang kota untuk mendeklarasikan bahwa rumah kucing. Pengertian itu merupakan kuatnya Tuhan yang kita dapatkan di awal waktu bulan waktu setelah kita menjalani proses kuasa selama 15 hari. Dan beliau mendapatkan air film bagian di isa yang 56 hari. Dan strong point-nya terdapat di isa yang 58 hari. Dan beliau berasang kacang bersama-sama. Engkau akan membangun beruntungan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak perturunan. Engkau akan disebutnya memperbaiki pendidikan yang terus, yang membutuhkan jalan supaya terpanjang. Nah, menurut bahasa Indonesia sehari-hari, berkata begini. Kota yang sudah lama menjadi leluh Tuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Kamu akan disebut bangsa yang memperbaiki kembali dan membutuhkan rumah rumah yang hancur. Di sini jelas bahwa Tuhan menginginkan agar rumah yang rusak segera berada kembali. Rumah yang hancur di sini bukan berbicara secara fisik, tapi secara spirit. Kita menyadari bahwa terlalu banyak rumah orang berjaya di atas dasar yang di atas dasar. Ya, tentunya karena pengaruh dunia itu buah-buah peluang terhadap terjadinya di sini. Memahami bangunan kehidupan tidak bisa hanya berdasarkan kekuatan pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Yalah kebijakan berdasarkan hikmat yang di atas dasar. Ada hikmat yang berasal dari pada Tuhan, ada pula hikmat yang berasal dari dunia. Jika kita menggunakan hikmat dunia, maka pola bangunan yang berasal dari adalah pola bangunan dunia. Dengan bahan baku, akal, kebuatan, dan kebijakan. Nah, bagaimana agar rumah itu tahan terhadap pencakan? Mari Bapak Ibu baca bekas 6 ayat 27. Kita tidak akan tahu sesuatu di balik tanah jika kita tidak mengalihnya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, artinya kita sedang mengalih dunia apa? Bagaimana merestorasi rumah yang hancur? Bersedia mengikuti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, mau menjadikan rumahnya jadi kebijakan. Dalam 1 Korintus 19 ayat 3 berkata, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik alam dan bawa ro'ah yang di dalam kamu? Kita tidak bisa membiarkan kebalianan musuh atau menjadikan rumah kita hanya sekedar tempat persidangan. Yang kedua, mau menerima atau bersedia umumnya, Agar rumah Tuhan sama seperti rencana sempurna kebetulan kita. Dalam angsal 24 ayat 3 dan 4 berkata, Dengan ikmat rumah di belikan, Dengan kepandaian yang diberkakan, Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benar yang berharga dan menarik. Membangun rumah yang rusak atau merenovasinya, Diputuhkan hipnot daripada Tuhan. Mari lakukan apa yang Tuhan arahkan bagi kita semua, Jadikan rumah kita betar. Bersyukur jika keluarga besar Rayaan 15 dapat melakukan bersama-sama. Kita percaya, pengaruh yang keluar dari rumah yang dikulikan, Akan berdampak bagi masyarakat, kota, dan negara kita. Haleluya. Selamat untuk pentagisan rumah-rumah yang mau dipakai Tuhan. Dan mari kita sama-sama katakan, Ini rumahku ya Tuhan. Salam semangat. Tetap menggunakan provokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.